Oke silahkan ke situ Fatima Mulai Micnya belum dinyalakan Bu Fatima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Dan apakah hari ini dalam keadaan sehat semua anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 Nanti kita belajar bersama ya Dengan harapan dan tujuan Pembelajaran kali ini Bisa Diharapkan kalian dapat menguraikan makna hormat dan patuh Kepada orang tua melalui ayat Surat Al-Isra ayat 23 Terus Mampu juga menguraikan Makna hormat dan patuh kepada guru Dapat mendiskusikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua melalui surat Al-Isra ayat 23 Dan dapat mempraktikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua melalui surat Al-Isra ayat 23 Dapat mempraktikannya ya Perlaku hormat dan patuh kepada guru Dan menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua serta guru Sebelum pembelajaran dimulai Mari kita berdoa dulu ya Kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa Belajar bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Robbisidnirrahim Warbisidnirrahim 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 Amin Coba Anak-anak dari ini berangkat semua ya Kenapa ada yang izin Potong Siapa Potong Cintik Cintik Ya ya kenapa Kenapa gak berangkat Potong sakit Oh ya semoga cepat sembuh Pertemuan depan kita bertemu lagi dengan guru Kalian sudah siap menerima pelajaran dari guru? Siap Siap Kemarin kita sudah belajar tentang Format dan patuh kepada orang tua ya maknanya Untuk kali ini saya ingin kita bisa Keraikan tentang hormat dan patuh kepada orang tua Melalui surat Ada yang masih ingat kemarin makna hormat dan patuh kepada orang tua Siap bagaimana ya? Ada yang masih ingat? Maknanya? Maknanya? Ini pelajaran dari ini pak Maknanya hormat dan patuh kepada orang tua Menaati perintah orang tua bu Ya Maknanya hormat dan patuh kepada orang tua bagaimana? Berarti mematuhi seluruh perintah orang tua Nah selain itu kan karena makna hormat dan patuh kepada orang tua itu kan Maknanya luar Tetapi disini guru ingin kalian memahami melalui surat al-Uzro ayat 23 Terus diharapkan nanti kamu ya bisa mempraktekan perilaku hormat dan Patuh kepada orang tua Terus diharapkan juga kamu nanti aktif dalam pembelajaran ini Karena guru akan memberikan nilai tambahan untuk yang aktif dalam pembelajaran kali ini ya Sedangkan sampai ada yang tidak tumpas belajarnya ya Sebelum pembelajaran mulai Saya bagi kelompoknya Ini ada 20 anak ya Saya bagi menjadi 4 kelompok saja Jadi ada 5 anak ya Sekarang guru minta kalian mengamati atau membaca surat al-Uzro ayat 23 ini ya Saya beri waktu 2 menit Atau ada yang mau membaca kan Mungkin bisa membaca kan surat al-Uzro ayat 23 ini Tulisannya Belas apa 3 itu? Belas ya bu Mungkin di baca Mas Ustadz A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa qadu rabbuka an la ta'buduku illa iya huwabil walidain ihsana Ima yablughan indikal kibar ahaduhuma A'udhu billahi minasyaitonirrohim A'udhu billahi minasyaitonirrohim Terima kasih Terima kasih Selamat Eh selamat tau Sri Rezeki untuk membatakan artinya ya Siapa ya? Saya Boleh Artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan Agar kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah engkau membentak keduanya Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Sudah bu? Ya terima kasih ya Nah jadi surat albubro ayat 23 ini Saya meminta kalian untuk diskusi sesuai dengan kelompoknya ya Yaitu Apa? Coba Dengan arti ini kalian bisa menguraikan Dengan kata-kata sendiri Hormat dan perilaku hormat dan patut terhadap kelompok itu Yang bagaimana sesuai dengan surat albubro ayat 23 Kalian silahkan gabung ke kelompok asing-masing ya Sudah tahu ya kelompoknya tadi sudah disebutkan ya Ya sudah bu Nah dulu kasih waktu 5 menit Untuk menguraikan perilaku hormat dan patut terhadap orang tua Ya Jadi kalau sudah siap Kalian bisa Mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman kalian tadi Oke Aku sudah habis Coba Kelompoknya Rudin Perilaku hormat dan patut kepada orang tua Yang kalian sudah diskusikan dengan teman Coba apa Terdapat apa di situ perilakunya Ya satu mendengarkan nasihat orang tua bu Betul sekali ya Jadi tentu kita berbuat baik kepada orang tua itu bisa mendengarkan nasihat dari orang tua Coba sering rezeki kelompoknya Tidak boleh membentak orang tua bu Betul Ya jangan sekali-kali membentak orang tua Terus Maku ah coba kelompoknya Jangan berkara ada orang tua Betul sekali Ah disini bisa diartikan apa saja ya Ya kelompoknya jangan menjawab lah ya Kalau dibilangin atau diberi nasihat ya Terus kelompoknya juari yang terakhir Apalagi Berkatalah yang sopan kepada keduanya Ya berkata ya Sopan Yang lalu terhadap kedua orang tua Kita Terus Kalau Sudah lanjut usia Kita harus menyayangi mereka lebih dari yang sekarang ya Karena Kalau sudah lanjut usia itu Orang tua itu banyak punya keterbatasan dari segi fisik ya Terus Sudah Nah selanjutnya Nah selanjutnya ini Ada Nah ini ada gambar Siapa yang pernah Mendengar kisah Wajiz Alkorni Ya bu Nah untuk ini ya Wajiz Alkorni Bisa Kalian baca Buku halaman Sekian halaman 40 Bisa kalian baca Nanti Terus nanti Ini untuk Tugas saja ya Bisa dikumpulkan Perkemuan selanjutnya ya Sesuai dengan kelompoknya yang tadi ya Selanjutnya Tadi adalah Tidak hanya hormat dan patuh kepada orang tua Tetapi disini juga guru akan memberikan materi tentang hormat dan patuh kepada Ya Kemarin sudah Di Sekitar Namun ini ada contoh dan perilakunya Itu Mengucapkan salam Dan mencium tangan bila bertemu Berbicara dengan sopan dan cantum Mengerjakan tugas dari Itu adalah salah satu Contoh Sikap hormat dan patuh kepada Guru Ya Jadi Kesimpulannya Kita Sebagai anak Harus Hormat dan patuh kepada Orang tua dan guru Yang pertama itu patuh dan hormat kepada Orang tua Yaitu melalui surat Al-Isra ayat 23 Yaitu disebutkan Kita harus menyayangi Orang tua Apalagi ketika sudah lanjut usia Mendengarkan nasihatnya Tidak boleh Membentangnya Terus tidak boleh berkata Terhadap Terhadap Keduanya Dukatalah Sompat Terhadap Keduanya Terus selanjutnya Adalah Ini soal Tolong dibagi Ada Soal tertulis Soal tertulisnya itu Sebanyak Terima putir Dan bisa Ada Dua putir Soal Diterjakan dalam waktu Tiga menit Ya Kayak Tiga puluh Dua puluh menit Soal Sudah dibagi Sudah diker Sekar Ya Mohon untuk dikumulkan Coba Dikumulkan Itu soalnya Terus Terus Penugasannya Terus Penugasannya Dengan Minggu Jepang Ya Kemudian Pelajaran dari Bukuru Ya Semoga Kalian bisa Menunjukkan Perlaku Hormat dan Batu kepada Orang tua Dan guru Di rumah Atau di Sekolah Ya Kita baca Doa bersama-sama Dengan mengucap Hamdallah Yuk bareng-bareng Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam